Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa berawal dari kegelisahan di masa pandemi COVID-19, sekelompok anak muda di Arcamani, Kota Bandung, memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun sayur mayur. Aksi para anak muda yang dinamakan seni tani tersebut bertujuan untuk memelihara lingkungan yang mulai rusak oleh bahan kimia, hingga menciptakan akses pangan yang dekat dengan rumah. Beginilah kegiatan Fania Febrianti, salah seorang inisiator seni tani di kawasan Arcamani, Kota Bandung. Setiap Kamis, ia bersama beberapa rekannya, mengepak sayur mayur di dalam tas-tas karung untuk didistribusikan kepada langganan yang sudah membayar di awal bulan untuk pengiriman tiap Kamis. Menurut Fania, sistem tersebut dinamakan CSA atau Community Supported Agriculture, yaitu sistem yang menghubungkan antara petani dan konsumen agar mendapatkan sumber makanan yang dekat, transparan dan terpercaya. Sayur mayur yang didistribusikan merupakan hasil dari upayanya bersama teman-temannya menanami lahan tidur di kawasan Arca Manik. Tapi mereka pun bekerjasama dengan beberapa petani urban farming lainnya di kawasan Arca Manik maupun yang tergabung dalam buruan SAE untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebenarnya kita ingin menghasil fairness juga keadilan buat teman-teman petani ya. Karena selama ini juga kita ngerasa sayuran atau apapun hasil panen itu, petani itu kayak nggak bisa, lapinya bergain dalam harga. Jadi dia cuma mengetikkan harga pasaran aja, harga yang dikasih sama tempat pulang gitu kan. Padahal mereka udah berlepkan, udah punya modal banyak gitu, tapi itu nggak dihitung gitu. Oke gitu, Nas. Kita mau disenitani dengan model yang aku sebutnya CSA yang berlanggan. Yang berlanggan ini, artinya Community Supported Agriculture. Nah, kita membangun suatu komunitas yang mendukung sistem pertanian itu. Jadi sistem pertanian bukan hanya pertani, tapi sistem pertanian yang kita luar sekarang, kita lakukan sistem pertanian yang degemikatif. Jadi nggak pakai pupuk kimia, nggak pakai pesisi degemia, sebisa mungkin manfaatin sumber daya di lingkungan kita gitu. Jadi pupuk pun kita ngomong-ngomong sendiri. Pakai sampah halaman di sekitar, pakai di Bandung TV kan dekat kekepacuan kuda. Nah, kita manfaatin kekepacuan kuda yang di sana, terus kerjasama dengan coffee shop, ada empas kopi dan segala macam. itu kita jadiin satu, kita jadiin kompos untuk kita meregenisasi tanah. Tak hanya menanam dan mendistribusikan sayur mayur, Fania dan teman-temannya pun yang tergabung dalam seni tani, melakukan upaya edukasi di kebun seni tani yang berlokasi di Jalan Ski Air Arca Manik. Seperti yang dilakukan pada Minggu 15 Oktober 2023, sekelompok pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Eco Camp, mempelajari teknik pengomposan hingga pembuatan ekoenzim di kebun seni tani. Pembelajaran tersebut menjadi ilmu yang akan mereka bawa ke daerahnya masing-masing, seperti yang diungkapkan Andika yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kami disini ke tim kami, tim pertanian dan pangan, mau belajar tentang pertanian di kota, karena kami di pertanian di desa, terutama di NTT, saat ini sedang mengalami krisis pangan, karena harga beras naik, harga beras naik, dan kekeringan, lahan kekeringan, sementara sistem pertanian kami adalah pertanian lahan marginal, yang mana lebih dalam proyek kami, proyek saya yang ke grand leader ini, itu lebih mendominasikan pangan-pangan lokal yang ada di NTT, terkhususnya di daerah saya, yakni Sorgum. Menurut Fania, program edukasi tersebut dilakukan untuk orang-orang dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak, program tersebut dinamakan kelas berkebun gembira, sedangkan untuk yang dewasa, topiknya bermacam-macam, mulai dari cara membuat kitchen garden, hingga pengolahan sampah di rumah menjadi kompos. Fania pun berpesan, jika masyarakat ingin membuat urban farming, sebaiknya terlebih dahulu melihat potensi yang ada di lingkungan masing-masing, mulai dari pemetaan sumber pupu kompos hingga SDM. Dirinya menyontohkan pihaknya yang menarik SDM dari Karang Taruna, melihat keberadaan anak-anak muda yang membutuhkan tambahan biaya hidup ataupun untuk pendidikan. Budi Hartati, Bandung TV